ini ya guys, kacang kerenyesnya rasa ebi sudah jadi cantik kan rasanya nano-nano ada manis, ada gurih ada pedas, ada wangi ebi dan seleri, dan juga daun yeruk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys, welcome back to my youtube channel nyali liberty channel disini sekarang aku mau bikin kacang apa ya, kacang bawang ya yang enak, yang gurih yang pokoknya yang endul yang wangi yang rasanya kerenyes-kerenyes disini saya mau bikin dan ini pertama-tama kacangnya saya kan gak ada kacang yang udah bersih ya, jadi saya belinya masih ada yang kulitnya biasanya suka ada pertama-tama ini kacangnya saya rebus sebentar ya untuk dibersihkan kulitnya dan ikuti selanjutnya setelah direbus 5 menit ya seperti ini sekarang kulitnya mau saya bersihin ya segay ini ya kacang tanahnya udah saya bersihin kulitnya dan saya udah cuci bersih disini ada daun jeruk disini ada ada lentega ya margarin biar digorengnya lebih renyah lagi ya disini ada santan kelapa saya mau saya kasih gak banyak ya paling 2 sendok makan disini ada udang ebi yang udah saya haluskan gak terlalu harus ya kasar-kasar aja disini ada seledri disini ada bawang putih yang udah saya haluskan disini ada gula sama sama apa namanya cabai bubuk ya yuk kita ikuti video selanjutnya pertama-tama kacangnya pertama-tama kacangnya saya taruh di penggorengan ya masukkan margarin dan masukkan ini bawang putih yang udah saya haluskan ya terus dikasih 2 atau 3 sendok santan ya ini buat ngegurihin aja ya saya gak kasih banyak-banyak karena saya ini ya buat ngegurihin aja dan disini ada air sisaan apa ngehalusin bawang putihnya ya dan saya mau kasih garam juga dan saya masak di kompor selama asal bumbunya tercampur aja ya saya masak di kompor biar bumbunya meresap ya saya gak rendam karena kalau direndam itu sayang apa semua bumbunya kebuang ya jadi saya pakai air sedikit dan biarkan mengering gitu ya biar campur biar tercampur bumbunya sampai ke dalam-dalamnya karena kalau cuma direndam aja direndam pakai santan itu semua bahannya yang bahan rendamannya kebuang jadinya sayang bubazir ini dijamin pokoknya 99,99% enak gurih mungkin belum ada yang masak kayak begini ada sih yang pakai santan tapi dia cuma direndam dengan air santan dengan rendaman bumbu rendamannya setelah itu rendamannya dibuang sayang kan santannya sayang makanya aku gak pakai banyak-banyak ini ya guys udah saya rebus dengan santan kacangnya sampai kering sampai bumbunya tercampur rata menyerap ke seluruh kacangnya karena kalau hanya direndam itu sayang santannya kebuang bumbu-bumbunya kebuang jadi saya rendam pakai 3 sendok saya masak pakai 3 sendok makan aja santannya terus setelah ini kering kan kering airnya sampai mengering saya simpan untuk beberapa menit atau setengah jam karena saya mau duhur dulu nanti baru saya goreng dan ini juga ngegorengnya gak lama karena ini kacang udah setengah mateng gak lama dan juga warnanya juga pasti cantik dan nanti cara menggorengnya saya lihat bagaimana cara menggoreng yang baik untuk kacang tanah ini kan bagus mengkilat cantik udah ini saya mau ungkep dulu untuk 1 jam mungkin karena saya mau sholat duhur disini udah mau duhur nah nah guys sekarang waktunya aku menggoreng kacang ini ya kacang yang udah saya bumbuin tunggu minyaknya agak panas biar panas dulu terus sekarang bisa dimasukin ya kacang aku ngegoreng banyak-banyak karena biar matangnya rata ya guys segini aja setelah kacangnya kelihatan setengah matang begini ya diangkat dulu ditiriskan dulu nanti setelah beberapa menit nanti digoreng lagi simpan 1 atau 2 menit begini ya terus digoreng lagi sampai matang kacang udah matang bisa diangkat warnanya cantik warnanya cantik ya gai kacangnya udah saya goreng semuanya cantik sekali kan gai kacangnya udah saya goreng semuanya ya sekarang saya ini kasih sedikit aja minyak jaitun ya masukin udang yang udah di itu tadi ya digongseng sampai harumnya kering dan sekarang masukkan seledri nya ya gini aja yang banyak seledri nya digongseng juga sampai kering ya guys sampai kering setelah ebi udang kering ya sama seledri nya ini kering begini diganggang kering dan kita masukkan kacang goreng nya ya masukin kacang ini diaduk sama ebi sama tadi ya sama seledri yang udah diganggang kering gitu ya sekarang masukkan sedikit sedikit gula sama cabai bubuk diaduk biar sampai menempel ya biar agak panas sedikit biar biar menempel gula sama pedas nya ya karena kita itu harus harus bervariasi gak setiap tahun itu goreng kacang itu begitu begitu aja gak apa namanya gak ada variasinya kalau begini kan ada rasa asin manis sedikit wangi ebi dan wangi seledri pokoknya pokoknya caburin lagi gula sama cabainya terus diaduk jadi ada gurih ada asin ada gurih ada sedikit manis ada sedikit pedas kan terus diaduk ini ya guys kacang krenyes krenyes nya udah jadi disini ada wangi ebi bawang putih seledri ada rasa pedas asin dan apa namanya dikit manis ya kenapa saya aduk di atas kompor supaya panas kacangnya dan gula sama cabainya bisa nempel ya itu jadinya cantik ya kan terima terima kasih ya guys terima kasih sudah menonton dan terima kasih untuk semua para subscriber dan juga untuk yang selalu menonton video saya dan saya minta maaf yang lain belum saya tonton videonya karena saat ini saya sedang sibuk juga insyaallah lain waktu ada kesempatan saya bisa mampir selatu rahmi ya dan selamat menulaikan buka puasa untuk Indonesia dan thank you for watching jangan lupa di like komen dan subscribe bye selamat menikmati